Nah guys, buat kamu yang butuh uang di aplikasi dana tapi tidak bisa login ke aplikasi dana karena gagal verifikasi wajah, berikut saya akan membagikan solusinya. Halo guys, di video kali ini saya akan membagikan cara cairkan satu dana yang tidak bisa login karena masalah verifikasi wajah. Solusi ini berdasarkan komentar di salah satu video di channel ini yang membahas terkait aplikasi dana juga. Nah, ini dia beberapa komentarnya. Sebelum saya ilustrasikan langsung di aplikasi Lazada, saya coba jelaskan singkat berdasarkan komentar ini. Nah, di komentar ini disebutkan, di sini yang masalahnya ada di bagian verifikasi wajah. Artinya, masih ingat pin dan masih punya akses ke nomor HP terkait. Caranya, silakan tautkan aplikasi Lazada dengan dana ataupun aplikasi dana dengan Lazada. Nanti kita akan dikirimkan kode OTP ke WhatsApp untuk memverifikasinya tanpa harus memverifikasi wajah. Nah, di aplikasi Lazada nantinya akan terlihat jumlah sadu dana kita yang ada di aplikasi dana tanpa perlu kita masuk lagi ke aplikasi dana. Dan kita bisa memindahkan sadu dana tersebut langsung dari aplikasi Lazada tanpa harus login lagi ke aplikasi dana yang sebelumnya kita tidak bisa login karena masalah verifikasi wajah. Kemudian, tinggal kita kirimkan sadu dana tersebut melalui aplikasi Lazada ke rekening bank yang kita inginkan. Nah, untuk bagaimana cara melautkan akun dana ke Lazada, berikut saya akan mencontohkannya. Pertama, pastikan kamu sudah mendownload aplikasi Lazada. Kemudian, kamu sudah mempunyai akun di aplikasi Lazada. Buat yang belum punya akun Lazada, silakan dibuat dulu akunnya. Oke guys, langsung saya buka aplikasi Lazadanya. Di sini saya akan masuk dulu ke akunnya. Untuk di sini saya akan memilih opsi login dengan Google. Kemudian silakan dipilih akun Googlenya. Silakan ditunggu saja untuk proses di bagian ini hingga selesai. Oke guys, sekarang saya sudah berhasil menautkan akun Gmail saya dengan akun Lazada. Bisa dilihat, untuk bagian akunnya sudah ada foto profilnya. Kemudian, di sini kita masuk ke bagian beranda ya. Pilih beranda. Nah, di bagian beranda ini ada logo dana. Silakan ditap di logo tersebut ya. Logo dana. Nah, kemudian kita tautkan aplikasi dana dengan aplikasi Lazada. Nah, untuk menautkannya, tap tautkan. Kemudian pilih tautkan dana. Nah, kemudian silakan masuk nomor HP yang kita gunakan di dana. Jika sudah dimasukkan nomor HP-nya, langsung tap tombol lanjutkan. Kemudian masukkan kode pin dana kamu. Kemudian kita akan dikirimkan kode OTP ke WhatsApp 4739. Oke, berhasil. Nah, penautan akun berhasil. Akun dana anda telah berhasil ditautkan dengan Lazada. Nah, untuk proses penautan akun ini, kita tidak diminta lagi untuk verifikasi wajah. Seperti sewaktu kita ingin melakukan login di aplikasi dana. Lalu, di sini kita tap OK. Oke guys, kemudian akan terlihat isi saldo dana yang tersedia di aplikasi ataupun di akun dana kita. Kemudian di bawahnya diperlihatkan juga riwayat transaksi dari akun dana kita. Kemudian selanjutnya, jika kita ingin mencairkan ataupun menarik saldo dana kita ke rekening bank, maka kita bisa melakukannya tanpa harus masuk lagi ke aplikasi dana. Caranya gimana? Langsung di sini kita pilih menu kirim uang ke bank. Nah, kemudian di sini jika belum ada histori rekeningnya, silakan pilih tambah rekening bank baru. Kemudian pilih banknya. Misalnya di sini saya akan menggunakan C-Bank. Pilih C-Bank. Kemudian masukkan nama rekening C-Banknya di sini. Lalu klik lanjut. Kemudian ikuti saja instruksi berikutnya hingga selesai. Oke guys, jadi begitulah cara untuk menautkan akun dana ke Lazada. Kemudian cara untuk mencairkan saldo dana yang tidak bisa logik untuk verifikasi wajah ke rekening bank melalui aplikasi Lazada. Jadi demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.